Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ketemu lagi di channel vlog tips subscriber Kali ini saya akan menyampaikan atau sharing ya berbagi ya Ini juga pertanyaan dari subscriber saya melalui komen yang ada di channel saya Ini adalah jenis alokasia tengkura atau black velvet Mungkin ada yang kemarin ada yang menurutkan alokasia kurve kalau tengkura itu Nah tapi saya lebih cenderung ke black velvet aja ya Oke teman-teman ya kemarin tanya gimana sih cara membuat alokasia itu tambah lebat daunnya subur Seperti ini ya seperti ini adalah sampai anakan Itu aslinya sudah ada jawabannya semuanya ya seperti ini Ini lihat jelajah sudah begitu subur Nah supaya tanamannya daunnya lebat seperti ini teman-teman itu harus tahu juga ke media tanam Media tanamnya apa aja yang perlu diperhatikan ya Karena ini dari segi usia seperti ini Ini usianya sudah hampir 4 bulan Ini 4 bulan kalau nggak salah ya Ini 4 bulan ini sekitar 2 bulan ini 3 bulan ini 3 bulan Oke kita kupas dulu yang mulai yang terkecil Terkecil ini ya maaf ya ini ya Oke ini saya menanamnya dari tunas ya Tunas anakan Gimana ini keluar 4 1, 2, 3, 4 ya Jadi saya tanam di gelas Tapi medianya yang terpenting Nanti saya sebutkan medianya Dan ini usia 3 bulan Nah ini pertumbuhan daunnya tetap 1, 2, 3 Ini sama Cuma ini ada 4 daun sehat-sehat ke semuanya Dan yang saya banggakan adalah disini Ada tunas anakan keluar 1, 2, 3 1, 2, 3 Ini alhamdulillah Dan ini 4 bulan lebih kurang Lihat Lebat sekali Anakannya sudah tumbuh Dan daunnya juga diimbun Ini satu pot ini 1, 2, 3, 4 Ada 9 daun Dan ini 1, 2, 3, 4 Oh iya oke 5 10 daun Nah Medianya apa sih teman-teman ya Mungkin terlalu banyak ngomong kayaknya Nah ini Media tanam Kalau kita dari bawah Yaitu pasir Nah pasir Usahakan pasir yang Kita ambil di sungai Ataupun sungai bangunan Karena sungai Pasir ini Banyak mengandung mineral Dan tidak bisa Menyimpan air Itu yang pertama Di bawah sini Ibaratnya ya Terus atasnya apa Yang atasnya ini serintil Serintil itu Kalau bahasanya orang Jawa Itu kotoran kambing Ya Kambing ya Bukan gerbau ya Tapi kalau saya maksud disini Semua kotoran hewan Boleh Ini tidak ada Banyi kimiannya semuanya ya Teman-teman ya Ini tidak mengandung NPK Maaf ya Mungkin kalau saya sebutkan Nama Nama apa Berangsang Tidak ada Jadi serintil yang hampir Menjadi Tanah Yang 50% itu ya Nah itu Serintil itu Sebagai media tanam Sekaligus Pupuk Jadi enak Seperti ini Ini daunnya Makin keluar Terbaru makin besar Seperti ini Nah Yang atasnya Ini Itu usahakan sekam Kalau bisa teman-teman ya Jangan sekam Yang masih mentah ya Mereka Sekam bakar Yang hitam-hitam Karena pengalaman dari saya Ternyata Sekam yang Masih mentah Bisa membuat Medianya itu asam Buktinya apa Ada jamur Atau fungi Nah tadi ada jamurnya ya Mungkin saya ada dulu Nah ini semua lihat Ini sekam Ya Cuma ini ada campuran Kemarin saya fokuskan Sekamnya ternyata tercampur Ini juga sekam Ini juga ada sekamnya Ini ada sekamnya Nah kombinasinya Kalau dari Atas ke bawah Paling bawah sendiri Pasirnya itu 10% Serintilnya Atau kotoran kambingnya Itu 80% Dan sekamnya di atas sendiri Itu 10% Dan jangan dicampur Jadi usahakan Bawa pasir Tengahnya serintil Atasnya Sekam Bisa lihat ya Kalau dari atas Nah Ini ya Sebagai Perbandingan Hasilnya saya punya Alokasia Alokasia Atau black velvet Yang lain Yang sama seperti ini Tapi ya Itu jauh lebih sehat Gimana bisa Mempunyai Anaknya Anak antunas Itu sampai 15 Dan daunnya 35 Mungkin Lihat aja Di video saya sebelumnya Subur banget Dan ini Sebagai Perbandingan aja Acuanya Mungkin kalau teman-teman Lihat nih Seperti ini Ini Kecil Ini Rencananya Mau saya buat Mini size ya Atau ukuran kecil Oke ini Kalau ini Tidak begitu Sehat Pembuktiannya Ya Dari tunas Anakan Tidak ada Pertambahan ya Nah itu teman-teman Jadi kalau teman-teman Tanya lagi Perpaduan Media tanamnya Gimana sih Ya kalau media tanamnya Sudah saya sebutkan Yang paling bawah pasir Tengahnya itu Serintil Paling atas Sekam Usahakan sekamnya Sekam bakar ya Saya ulangi lagi Sekam bakar Itu Ini sudah saya buatkan Video sebelumnya Tapi ya Ada tanya seperti itu Nah kalau Cara menaruhnya Gimana Usahakan Kena sinar matahari 60% ya Nah ini Kebetulan Saya taruh Di tempat terbuka Karena tadi hujan Supaya Saya bisa Membersihkan Begitu Tapi hasilnya Saya taruh Di bawah pohon Supaya Kena sinar mataharinya Cuma 60% Karena kalau Terlalu panas Kena sinar matahari Itu efeknya ada Seperti ini Ini kena Sinar matahari ya Gosong Lama-kelamaan Berlubang Seperti ini Nah Terus ada pertanyaan Apakah tidak Menggunakan NPK Silahkan Menggunakan NPK Sesuai dengan Dosisnya ya Teman-teman ya Karena Kalau saya pribadi Tidak pakai NPK Khawatir nanti Keracunan akar Kalau keracunan akar ini Dikkhawatirkan juga ya Nanti Membuat daunnya Menguning Nanti Kalau teman-teman Tahu Kadang-kadang Ada yang posting Kok daunnya Lama-lama Menguning Dan mati Nah bisa jadi Itu keracunan Bahan kimia Keracunan akar Terus Ada lagi Kalau ada Cacing gimana Nah cacing itu Bisa berdampak positif Juga negatif Ini juga ada cacingnya Cuma Kalau saya Pas saya siram Keluar cacingnya Itu saya ambil aja Padahal cacing itu Bisa membantu Menyuburkan Nah ini Ini daun baru ya Ini ya Daun baru Ini yang baru Ini juga Dan ini juga Baru Jadi Makin banyak Anakan ya Efeknya Kalau serendil itu Bisa Membuat Makin subur Memperbanyak Tunas anakan Dan daunnya Juga kelihatan Siasat Oke Oke teman-teman ya Terima kasih atas kunjungannya Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan hendakkan Onceng notifikasinya Semoga teman-teman Berkenan Di sharing ini Ini walaupun sederhana Cuma Untuk pemula Di tanaman Black velvet Atau alokasi Atengkora ini Itu sangat Berperan penting Oke Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yogi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati